Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin bolu susu lembang Cukup dengan 2 telur aja ya Hasilnya itu lembut, mengembang, gak bantah Saya videoin, tonton terus videonya sampai selesai ya Nah ini bahan-bahan buat bolu susu bandungnya udah siap ya Disini ada tepung terigu, 7 sendok makan atau 70 gram Lalu susu bubuk, 3 sendok makan atau 30 gram Gula pasir, 6 sendok makan munjung atau 80 gram ya Lalu tepung maizena, 1 sendok makan Ini 3 sendok makan minyak sayur 7 sendok makan susu cair 1 sendok teh SP Dan 2 putir telur Dan disini langkah pertama saya akan mixer Gula, telur dan SP nya terlebih dahulu ya Ini cuma 2 putir telur Bisa bikin bolu bandung yang sangat lembut Dan gula pasirnya Bisa tambahkan SP Saya biasa pakai SP yang spong 28 seperti ini ya bunda Ini itu dibikin bolu itu selalu bagus Cepat mengental adonannya ya Seperti ini 1 sendok teh Lalu ini di mixer sampai mengental Sekitar 6-7 menit tergantung kecepatan mixernya ya Nah seperti ini ya Ini sudah cukup mengental Saya matikan mixer Lalu saya akan angkat mixernya Nah seperti ini Kental sekali ya Selanjutnya Saya akan masukkan Tepung terigunya Saya ayak ya bunda Biar hasilnya itu Halus Tidak ada yang mengelintir Serta susu bubuknya Lalu saya tambahkan setengahnya dulu Susu cairnya Sambil dicampur Seperti ini ya Ini saya lanjutkan Nyampur pakai spaktula aja Campur perlahan-lahan Ini selanjutnya Saya akan masukkan Sisa susu cairnya Dan ini saya campur kembali Sampai tercampur melata Ini nanti hasil bulunya itu lembut Membang Tidak bantat ya Cukup dengan 2 butir telur aja Nah setelah dirasa Sudah tercampur Seperti ini ya Sudah tidak ada tepung yang kering Sudah merata Terakhir ini minyak gorengnya Saya masukkan Dan ini saya campur kembali Sampai benar-benar tercampur melata Jangan sampai ada endapan minyak goreng ya Karena sedikit aja Karena sedikit aja ada endapan Bisa mengakibatkan Bolunya bantat ya bunda Jadi harus benar-benar merata Nah seperti ini ya Ini saya buka yang bawah Sudah tidak ada endapan Selanjutnya saya akan siapkan loyangnya Nah ini sudah saya siapkan ya loyangnya Saya pakai loyang ukuran 10x20 Lalu adonannya ini saya akan masukkan ke loyang Seperti ini ya bunda Adonannya kental Sambil saya ratakan ya Sudah cukup Lalu ini saya rancangkan Biar gelembung anginnya keluar Biar tidak berlubang-lubang ya Kalau sudah masak Lalu ini siap untuk dikukus Saya akan langsung kukus Nah ini pengukusan sudah siap Airnya juga sudah menitih Selanjutnya Bolu susu bandungnya ini Saya masukkan Dan ini dikukus selama 25 menit Dengan api sedang ya Nah ini sudah 25 menit ya Bolunya Sudah matang Seperti ini ya Wow Mengembang banget kan bunda Bolu lembangnya Lalu akan saya angkat Nyalakan dulu kompornya Seperti ini ya Sangat penuh Setelah agak dingin Saya akan keluarkan dari loyangnya Nah ini bolu susu lembangnya Tadi sudah Agak dingin ya bunda Selanjutnya Ini akan saya lepas dari loyangnya Seperti ini aja Saya lepasnya ya Saya alasi dengan Petas nasi Nah seperti ini bunda Hasilnya Tidak lengket Cantik kan Lalu akan saya balik ya Nah seperti ini ya Mengembang banget Ini kelihatan sangat Lentur sekali ya Lalu akan saya buat Toppingnya Saya mau buat Vla ya Untuk Toppingnya Selanjutnya Untuk bahan Vla nya Ini ada 100 ml Susu cair Lalu saya tambahkan 1 sendok makan Belah pasir Dan 1 sendok makan Tepung maizena Lalu ini diaduk Aduk Dan saya Nyalakan api Dimasak Sampai Matang ya Sampai Mengental Meletuk-letuk Seperti ini Terus diaduk-aduk ya Biasanya Saya itu Biasa Bikin buttercream Sendiri Ini saya Bikin Vla aja Untuk Balurannya Dan nanti Untuk tambahan Toppingnya Saya akan Tambahkan Keju Nah ini Sudah mulai Mengental Sudah mulai Mengeletuk-letuk Seperti ini Kelihatan kan Bunda Sudah Meletuk-letuk Nah Saya Diamkan Dia Aktif Meletuknya Enggak Duk Aduk Ini saya Masak Dengan api Kecil Nah Setelah Benar-benar Matang Seperti ini Saya Matikan Kompor Dan ini Akan saya Tuang Ke atas Bulu Susunya Tadi Lalu Flanya Tadi Saya Taruh Di atas Bulu Susunya Tadi Seperti ini Wow Ini Rasanya Tambah Mantap Terasa 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 Susunya Cukup Dengan Dua Butir Telur Kita Bisa Bikin Bulu Susu Seperti ini Bulu Bandung Atau Bulu Lembang Cukup Seperti ini Aja Lalu Saya Akan Tambahkan Keju Parut Di Atasnya Kalau Suka Nggak Suka Keju Bisa Ditambahkan Apa Itu Meses Ya Ini Saya Pindah Ke piring Saji Aja Bologinya Tadi Lalu Ini Saya Akan Taburi Keju Di Atas Flanya Ini Biar Tambah Mantap Seperti ini Ya Bunda Biar Untuk Tampilan Aja Biar Tambah Cantik Saya Akan Kasih Buah Cherry Seperti ini Ya Nah Seperti ini Bunda Hasilnya Mantap Banget Kan Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Sangat Lembut Sekali Bunda Bisa Dilihat Ya Nanti Nah Ini Bolu Susu Bolu Lembang Tadi Sudah Saya Potong Ya Seperti Ini Hasilnya Lembut Banget Kan Bunda Nah Sangat Lembut Lentur Mengembang Banget Ya Cuma Pakai Dua Telur Bisa Dilihat Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Tui 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 Terima kasih.